Shalom ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa, shalom dan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam dari Kota Internasional Hongkong. Sekali lagi, shalom ibu-ibu dan bapak-bapak. Wow, puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan berdoa kepada bapak, khusus bagi anda yang selama ini merindukan. Pak, aku itu ingin berdoa, Pak. Seperti yang biasanya bapak berdoa, tiap hari bapak berdoa, Pak. Seperti bapak berdoa, tapi aku nggak tahu kenapa, Pak. Aku belum bisa seperti doa yang bapak biasa setiap harinya. Bahkan hampir setiap jam bapak berdoa, ripu halipu sandekopoparipapa. Itu apa, Pak? Bahasa apa, Pak? Kok ada kurapa sokulambe nombu apa itu, Pak? Haleluya. Ibu-ibu dan bapak-bapak dan para pemirsa semua yang sedang menonton video ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati anda dengan menonton video ini. Dan saya mau sampaikan hari ini, anda akan merima roh kudus dari Bapak. Dan semua berdasarkan firman Tuhan. Tidak asal main menerjemahkan, main menafsirkan, tapi semua harus dari apa? Pewahyuan. Harus dari pencerahan dari roh kudus, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya tidak akan mengundang perdebatan, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemirsa, saudara-saudara kita yang beragama. Saya punya, ya, dari kaum Pak D. Budi, Pak Lek Bule, mereka beragama Islam. Dan saya tidak tahu pastinya, jujur. Ini video untuk publik, untuk umum. Dan saya harus menghormati dari hati saya yang paling dalam. Saya sangat menghormati agama lain dan pemeluknya. Tapi saya tahu, ya, bahwa mereka ada juga golongan-golongan. Karena mungkin memiliki penafsiran yang berbeda. Tetapi mereka dalam kesatuan, pemirsa. Kalau sampai nabi yang mereka hormati dan hargai, dihina oleh salah satu orang, mereka akan serempak, mereka akan kompak bersatu. Bila perlu membinasakan orang yang menghina nabi yang mereka junjung tinggi, pemirsa. Saya sangat menghormati semua kebulatan hati mereka. Jujur, pemirsa. Dan hal yang aneh, itu justru ada di gereja. Pemirsa kalau Anda menonton Youtube, saya tidak menonton melototin, tidak. Tapi kadang saya sempatkan untuk, apa namanya, ngintip, orang Jawa bilang. Bahasa ini saya, saya tidak tahu, ngintip. Ngintip cuma sekedar, ngintip saja, tidak. Saya menonton melototin sampai selesai, tidak. Cuma satu, dua detik, mungkin satu menit, mungkin dua menit, mungkin tiga menit. Tidak, tidak lama lah. Kayak pendeta estera, sahapa, soru, sahapa, saya tidak tahu lah. Tapi saya lihat sekilas. Ya saya mungkin bisa beliau menonton video ini. Cuma, padahal sangat banyak pengikutnya, pemirsa. Banyak sekali. Tapi saya lihat, kerjaannya itu cuma apa, pemirsa? Mengusik gereja-gereja yang berbeda dengan, apa namanya, pemahamannya. Mengapa kita tidak bersatu? Mungkin kita berbeda pemahaman. Tapi mengapa kita harus, seperti memusuhi bahkan. Tuhan Yesus Kristus, tidak mengajarkan untuk kita saling bermusuhan. Bisa. Di dalam kekristenan, ada, dinamakan, bahasa saya ya. Memakai bahasa saya, mungkin berbeda dengan pemahaman bahasa Anda. Ada kristen konservatif, mungkin ini istilah seperti kristen tradisional begitu. Mungkin ya, ini bahasa saya saja. Ada kristen karismatik, ada kristen pantai kosta, ada kristen protestan, ada katolik. Mereka sama-sama mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yuslamat. Ada golongan lain lagi, yang dinamakan Jehova Fitness dalam bahasa Inggrisnya. Atau saksi Jehova. Satu golongan ini, mereka juga berpegang Injil. Tetapi, mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yuslamat. Mereka hanya mengakui Yesus Kristus sebagai seorang Nabi. Aneh sekali. Hanya karena perbedaan seperti ini. Ya, selain saksi Jehova ya. Mereka sama-sama. Kita semua sama-sama percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yuslamat. Tapi, mengapa harus seperti, sampai mengatakan sesat, sesat. Gereja yang berbahasa lidah, sesat. Dan mungkin orang-orang gereja-gereja yang merasa di Brikarunia berbahasa roh. Juga tidak boleh sombong. Mungkin ada yang mengatakan, hanya gereja yang berbahasa roh. Yang lahir baru. Pemahaman seperti ini. Itu yang masuk surga. Menjadi sombong rohani. Dan menimbulkan perdebatan seperti itu. Di balik semua perdebatan. Baik satu pegangan Alkitab Injil. Berdebat-berdebat di balik perdebatan itu. Pemirsa, anda boleh tidak suka. Pekerjaan roh jahat akan campur tangan akhirnya. Berdebat. Berdebat. Tuhan Yesus Kristus dibawa ke penyalipan. Dia diam. Bisa, dia diam. Waktu dia dihina, dia diam. Di atas kayu salib, dia berdoa. Bapak-bapak, amunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia, Yesus Kristus memberikan terhadap yang terbaik bagi kita. Apalagi yang dinamakan perdebatan antar agama. Itu bisa menimbulkan apa? Kebencian. Perpecahan. Bahkan sampai bisa lebih jauh. Pertumpahan darah pemirsa. Tuhan Yesus Kristus tidak mengajarkan, tidak membimbing, tidak memimpin saya dan anda ke arah perdebatan yang menuju lebih jauh lagi kebencian. Dan akhirnya lebih jauh lagi berantem fisik dan menimbulkan pertumpahan darah. Tuhan Yesus Kristus tidak mengajarkan, Tuhan Yesus Kristus tidak mengajarkan untuk terjadi pertumpahan darah seperti itu. Injil yang berasal yang berasal dari Yesus Kristus yang berasal dari Yesus Kristus mengajarkan. Terlalu sering terlalu sering terlalu banyak salah. Tapi opini Tuhan tidak berasal dari Yesus Kristus yang berasal dari Yesus Kristus yang berasal dari Yesus Kristus yang berasal dari Yesus Kristus. Lukas pasal 11, ayat 13. Saya menyarankan ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa semua untuk membaca dari ayat pertama, hal berdoa. Tapi karena mengingat waktu, saya mau ambil secara langsung ayat yang ke-13. Tapi saya berharap dan saya meminta dengan segala kerendahan hati saya, jangan menilai bahwa saya cuma comot-comot firman Tuhan. Cuma ambil comot-comot firman Tuhan. Tidak pemirsa. Saya juga membaca firman Tuhan dengan tekun pemirsa. Jadi sekali lagi anda baca dari ayat pertama, tapi saya akan bacakan langsung ayat yang ke-13 dari Lukas pasal 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi perhatikan, perhatikan, penting sekali untuk kita menerima roh kudus. Sebelum saya melanjutkan pembahasan lebih jauh, penting sekali saya dan anda, kita menerima roh kudus, Holy Spirit, dan berdoa dalam roh kudus. Di dalam Judas hanya satu pasal, ayat yang ke-20, karena itu saudara-saudara. Judas hanya satu pasal, sekali lagi, ayat 20. Karena itu saudara-saudara, bangunlah dirimu dalam iman yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus. Ibu-ibu dan bapak-bapak, berdoa dalam roh kudus. Sangat penting sekali, pemirsa. Dan bapak akan memberikan roh kudusnya kepada saya dan anda hari ini. Anda sudah begitu lama merindukan, bisa berdoa dalam roh kudus. Hari ini akan menerima roh kudus. Amin. Imanih. Dan anda akan menerima. Menerima roh kudus sangat penting. Di dalam kisah para rasul satu, ayat delapan. Tetapi kamu, yaitu saya dan anda, akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dari Judea, Samaria, sampai ke seluruh ujung-ujung bumi. Apa? Perhatikan kata apa? Kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sarannya apa? Kalau roh kudus turun atasmu. Jadi kita menerima roh kudus supaya kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Bukan berarti tidak ada masalah yang begitu seperti gunung besar. Tetapi kita punya kuasa untuk menyelesaikan. Dan untuk memindahkan gunung permasalahan. Kita lebih daripada pemenang. Pemirsa, di bawah kolong langit ini dan di atas muka bumi ini ada begitu macam, ada begitu banyak kuasa-kuasa roh jahat. Dimana kita harus penuh dengan roh kudus supaya bisa mengalahkan kekuatan, kegelapan. Dan hanya dengan kuasa roh kudus. Banyak orang Kristen, banyak orang-orang di dunia, pemirsa. Saya mau sampaikan. Anda boleh nggak suka. Karena tidak tahu betapa pentingnya roh kudus. Sehingga pada waktu mereka mengalami, apalagi yang mengejar kesuksesan secara materi. Mereka sukses secara materi. Akhirnya mereka ambruk jatuh. Tetapi siapa saja yang penuh dengan roh kudus, penuh dengan kuasa roh kudus, hanya ada satu yang terpenting. Dipenuhi roh kudus dan menjaganya. Bagaimana menjaga kejayaan atau the greatness. Suka berdoa, suka baca firman Tuhan, dan berpuasa. Dengan Anda berpuasa, dengan Anda suka berdoa, dengan Anda suka baca firman Tuhan, manusia rohani Anda akan makin kuat. Dan Anda akan makin sukses. Baik materi, baik rohani terlebih dahulu, dan materi. Anda akan sukses. Percaya. Haleluya. Dan kita akan buka di dalam kisah para rasul empat ayat yang ke... Kisah para rasul empat. Ayat yang ke... 31. Ya, ya, haleluya. Kisah para rasul empat. Ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa. Dan ketika mereka sedang berdoa. Anda harus buka ayat firman Tuhan. Anda harus baca juga. Dan ketika mereka sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Saya dan Anda perlu penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bagaimana saya dan Anda bisa memberitakan firman Tuhan. Firman Allah dengan berani. Mengapa dan bagaimana? Penuh dengan roh kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh roh kudus. Haleluya. Wow. Penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Karena roh kudus, pemirsa. Nanti Anda suka berdoa dalam roh kudus. Anda bisa pastikan. Bukan saya yang memastikan. Bukan Anda yang memastikan. Tapi kuasa roh kudus yang ada dalam diri saya dan dalam diri Anda. Memastikan apa? Musuh saya dan musuh Anda. Yang memusuhi saya dan Anda. Saya dan Anda tidak punya musuh. Kalau punya musuh berarti saya juga bisa memusuhi orang lain dan Anda bisa memusuhi orang. Orang yang oke. Musuh saya dan Anda. Saya harus tegaskan ini. Bukan sesama manusia kita. Bukan sesama manusia. Tapi kekuatan roh jahat yang bisa menyetir manusia. Yang menimbulkan kebencian kepada Anda. Yang menimbulkan iri kepada Anda. Semua disetir kuasa-kuasa roh jahat. Ada orang bisa disetir kuasa roh jahat. Menimbulkan iri hati. Tetapi kalau orang itu mau menaklukkan roh jahat. Roh iri itu. Maka dia akan berkemenangan. Apa maksudnya? Tolak roh iri hati. Langsung katakan dalam nama Yesus. Aku tolak. Ini kuasa-kuasa roh jahat yang hendak menimbulkan iri hati. Tolak dalam nama Yesus. Dia akan pergi. Seseorang mungkin lagi tidur. Atau sedang melamun sebagainya. Ada kuasa roh jahat. Menimbulkan, menaruhkan pikiran apa. Mau berselingkuh. Ya. Sampai. Yang. Tempat yang paling vital. Saya katakan. Udah gak bisa nahan. Tetapi pada waktu Anda berkata. Aku tolak roh jahat. Yang hendak menyetir. Menuju perselingkuhan. Cukup. Sudah cukup. Patas waktu. Sudah berakhir. Keluar dalam nama Yesus. Dengan tegas. Seseorang bisa dikuasai roh-roh. Yang bukan berasal dari surga. Bukan roh Tuhan. Tapi. Saya dan Anda. Harus. Berkuasa atas mereka. Pemirsa. Pada waktu kisah kain dan habil. Sebelum lebih jauh. Tuhan berkata. Kain. Kenain. Kenapa mukamu muram? Mukamu muram. Kenapa? Tetap. Tetap. Kamu. Sudah ada niat jahat. Ada roh jahat menyusup kamu. Tapi kamu harus berkuasa atas roh itu. Tapi kain. Tidak bisa. Dan memilih untuk membunuh adiknya habil. Kain. Sebenarnya. Dia. Kalau mau. Menghardik kekuatan. Iri hatinya. Roh jahat. Yang menimbulkan iri. Karena persembahannya yang diterima adalah persembahan habil dan kain iri. Kain menjadi marah dan muram mukanya. Anda juga seperti itu. Kalau Anda ada sesuatu kebencian. Ada iri hati. Itu bukan berasal dari Tuhan. Anda harus berkatakan. Aku tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Pemirsa. Saya tidak mau ada iri hati. Saya tahu pemirsa. Saya jelas. Saya sampaikan. Nanti Anda yang memanggil saya. Bahkan yang tidak memanggil saya sekalipun. Banyak sekali yang akan dipakai Tuhan. Secara dahsyat dan luar biasa. Saya manusia biasa hamba Tuhan seperti Anda. Anak Tuhan. Yesus Kristus seperti Anda. Anda yang memanggil saya sebagai Bapak Rohani. Apa saya akan niri hati? Tidak. Saya akan senang sekali bersuka cita. Anda akan dipakai Tuhan. Secara dasar dan luar biasa. Hari ini Anda akan menerima roh kudus. Amin. Bagi Anda yang belum menerima. Anda ini untuk Anda akan menerima roh kudus. Haleluya. Di dalam kisah para rasul 8. Ayat yang kelima belas. Kita lihat. Setipanya Anda harus baca ya. Secara lengkap dari kisah para rasul 8. Ayat 1 sampai 8. Saya ambil comot-comot. Tapi tidak sembarangan asal comot-comot. Ayat 15. Kisah para rasul 8. Setipanya di situ kedua rasul itu berdoa. Supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Ya. Ini semua percayaan firman Tuhan. Supaya mereka beroleh roh kudus. Mereka rasul-rasul begitu merindukan. Saya merindukan Anda. Beroleh roh kudus. Sehingga Anda akan menjadi manusia. Menjadi orang Kristen. Yang perkasa. Yang penuh dengan kuasa. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Mari kita buka. Lukas. 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 Jadi ini Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya yang berfirman. Ini saya baca dari Alkitab. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Para pemisah semua. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan roh kudus. Kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini mari kita minta roh kudus. Kepada bapak di surga. Dan dia akan memberikan. Perhatikan saya kan pacarkan sekali lagi. Jangan bosan ya. Ini yang terbaik bagi Anda. Ini demi kebaikan Anda. Supaya Anda penuh. Menjadi orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Jadi jika kamu yang jahat. Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Orang jahat saja bisa dan mengerti dan tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi bapakmu yang di surga. Tuhan yang menciptakan saya dan Anda. Yang menciptakan alam semesta ini. Dia sangat baik. Iya. Bapak kita di surga. Tuhan Yesus Kristus. Akan memberikan roh kudus kepada saya dan Anda. Kepada mereka disini saya dan Anda. Yang meminta kepadanya. Mari ibu ibu bapak. Kalau Anda dipeniruh kudus. Salah satu juga keuntungannya adalah. Kita saya dan Anda. Akan memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan buka di dalam Yohanes. Saya kira di Yohanes 1 saya kira. Tapi kita akan cek. Saya kira Yohanes 1 pasal ayat 12. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima Yesus. Diberinya kuasa. Supaya. Menjadi. Anak. Anak Allah. Haleluya. Pastikan. Pastikan. Tahun ini. Musuh Anda yaitu kuasa-kuasa gelap. Yang bisa menyetir orang untuk memusuhi Anda. Hancur kuasanya. Roh jahat lumpuh. Roh jahat lumpuh. Tahun ini. Anda. Sukacita. Anda dan saya tidak ada depresi. Anda dan saya lebih dari cukup. Dan itu kehendak. Tuhan Yesus Kristus. Baca sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya. Yesus Kristus. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya. Dalam namanya. Saya dan Anda percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Dan diberi kuasa. Untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa maksudnya apa? Kuasa. Untuk menolak dosa. Di dalam doa. Yang dinamakan. Doa dalam roh. Ada dua kemungkinan. Roh kudus. Atau. Roh jahat. Iblis menyamar malekat terang. Hampir sama. Hampir. Iblis suka meniru-niru. Banyak sekali turuan-tiruan di muka bumi ini. Ciptaan manusia. Meniru-niru. Hampir mirip. Tapi tetap. Serupa. Tetapi tidak sama. Kalau Anda berdoa dalam roh. Tetapi dampaknya negatif. Keguguran. Tiba-tiba berantem. Perpecahan keluarga. Di gereja terjadi pecah belah. Ketahuilah. Anda makin benci kepada seseorang. Doa Anda. Mungkin Anda tidak percaya apa saya sampaikan. Anda justru makin benci. Terjadi keguguran. Anda perlu cek. Dan Anda perlu katakan. Segala tanaman-tanaman. Yang bukan ditanam oleh Bapakku di surga. Aku cabut sampai kakak-kakaknya. Keluar dari kehidupanku. Dalam nama Yesus. Termasuk dalam berdoa. Dalam roh. Harus ditambahkan. Yaitu huw kudus. Bukan roh jahat. Roh jahat suka meniru. Mungkin Anda tidak percaya. Ada saya melayani waktu saya masuk kuliah. Dia berdoa dalam roh. Tapi lari-lari. Pemirsa. Tidak tertib. Roh kudus itu. Membawa damai sejahtera. Roh kudus itu membawa. Rasa damai. Dan membawa kemenangan. Dan positif. Impact. Atau dampaknya. Haleluya. Kita akan berdoa. Pemirsa. Wow. Saya senang sekali. Saya percaya Anda bergairah. Pemirsa. Sebab Anda akan menonton video berikutnya nanti. Tepat waktu Tuhan. Berjudul. Kekuatan atau kuasa mengatakan kata berkat dan tali takum. Haleluya. Tetapi sebelum itu. Saya tahu bahwa Anda akan dipakai Tuhan. Secara dasar dan luar biasa. Melebih saya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya senang sekali. Anda dipakai oleh Tuhan. Anda memanggil saya. Bapak rohaniku. Bapak rohaniku. Whatsapp ke saya. Ada yang di bawah video-video saya. Terpujilah nama Tuhan. Saya sangat senang sekali. Dan saya senang sekali. Saya berdoa kemarin malam. Bapak dalam nama Yesus. Berkati para penonton-penontonku. Yang adalah umatku. Anak-anak rohaniku. Anak-anak rohaniku adalah anak-anakmu. Jadi yang terpenting adalah. Di dalam hati saya. Saya dan Anda. Anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Ini sebagai penghormatan. Sebagai pengucapan syukur. Sebagai ucapan terima kasih saya kepada Bapak. Saya tahu itu penghormatan dari Bapak di surga. Padahal siapa menghormati Bapak. Maka Bapak pun akan memberikan penghormatannya. Tapi jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Anda memanggil saya. Bapak rohani. Wow. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi. Yang terpenting. Saya dan Anda. Adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Nanti suatu saat kelak. Pada waktu kita meninggalkan kemat tubuh ini. Lari kita berdoa. Anda ulangin kata-kata saya. Kata-kata doa ini. Pemisah. Haleluya. Ripu sakatan lipunduhurupu likandamusi. Ulangin kata-kata doa ini. Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak. Aku tahu aku orang berdosa. Aku sangat haus. Aku sangat merindukanmu. Jiwaku haus. Kering. Seperti tanah. Tiada berair. Hidupku hampa. Perbuatan jahat. Perbuatan dosa aku lakukan. Aku takut akan engkau tetap ada kekuatan lain yang terus menyetir. Dan aku tidak punya kuasa untuk menolak. Tidak punya kuasa untuk berkata tidak. Ampuni Bapak di surga. Ampuni Tuhan Yesus Kristus. Aku aborsi. Melakukan aborsi. Aku membunuh bayi dalam kandunganku. Kalau sampai dia bisa berteriak. Pasti dia berteriak-teriak. Di dalam kandunganku. Aku gugurkan. Ampuni aku Tuhan. Aku cahat sekali. Di matamu. Ampuni aku Tuhan. Aku berselingkuh. Aku pelayanan di gereja. Pelayanan di mimbar. Melayani musik. Aku seks sebelum nikah. Ampuni aku Tuhan. Aku jemaat biasa. Aku tekun ke gereja. Tapi aku juga melakukan perselingkuhan. Aku melakukan seks sebelum nikah. Aku seks bebas. Aku pacaran bebas. Ampuni aku Tuhan. Banyak sekali. Aku menipu. Aku mencuri. Aku perempuan jalan. Aku melakukan menjual tubuhku. Tapi aku tahu Tuhan. Aku menghadap hadiratmu. Tuhan Yesus Kristus. Aku yakin sekali. Bahwa engkau akan mengampuni aku. Dan membersihkan aku dari segala dosa-dosa aku yang aku lakukan. Tuhan Yesus Kristus. Ampuni aku. Anda ulangin kata-kata doa ini pemisah. Ampuni aku Tuhan Yesus Kristus. Dan aku membuka hatiku. Masuklah dalam diriku Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhanku, Juru Selamatku, Penolongku, Penyembuhku. Basu dosa-dosa aku Tuhan Yesus dengan darahmu yang suci, yang kudus. Tuhan Yesus ampuni aku. Sekali lagi. Dan tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupanmu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu aku meninggalkan kemah tubuh ini. Aku akan bertemu dengan kau Tuhan Yesus Kristus di surga. Untuk hidup dalam kekekalanan. Bapak. Sesuai dengan firmanmu dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Mengatakan barang siapa meminta roh kudus kepada Bapak. Maka Bapak akan memberikan roh kudusnya kepada kami yang ada di muka bumi ini. Supaya kami hidup penuh dengan kuasa. Maka, Anda sebutkan nama Anda. Aku, Budistiawan, meminta kepadamu Bapak. Penuhi aku dengan roh kudusmu. Aku meminta roh kudusmu sekarang Bapak. Berikan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku membuka hatiku. Bapak sekali lagi. Berikan aku roh kudusmu. Aku memintanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. 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 Rapolo hando base lipoto kondo ropate keredapu. Reposaka rapate nahala inamo nakase. Ripoto likayando ko ripate. Papaparara rapasando kila pondoloba. Pusen direpo korropoto lipa, 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 da, da, da. Riposo kororopo tandelek hande, hande, hande. Pu ayah rapondolopo. Papapa sokorapandere po so. Lipa takanda ropoto ko sokororopo tendere poko. Mbakarapoto ko roposandere. Pikan namoraparara rapa. Lipa sakarapoto li anama ayaso. Papapa rita, ripa. Pasondorolopo pikini ha. Paparama namo soko ripate kere po. Lipa, parapate kere lapasondorolopo. Lipa, papapapa, papapa. Poson naralapo te kere panarapare darikamula. Paranane mosokororopo te kere potoko rapatakana mula. Lipo sokoropo takarapokan narapose. Pare kare potoko nampokarele. Mandekande mandekambo karapote kere lapo. Pasakarapoto lipa takarapoto. Lipa takarapose kinare pandere po. Paripasaka li pata karapoto kororopasandere peka. Lipondorolopo sondorepa nikirapata. Paya soko. Barikande. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan malaikat dari surga. Malaikat surgawi. Berkemah di sekelilingku. Juga berkemah di sekelilingku. Para penonton semua. Di rumah mereka. Di rumahku. Di rumah mereka. Malaikat tentara dari surga. Michael dan terah tentaranya berkemah di rumahku. Juga di rumah para penonton semua. Dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukuran terima kasih kepadamu. Engkau akan menjadi umat lebih dari pemenang. Tuhan Yesus Kristus yang berperang bagimu. Dari surga ada banyak miliaran tentara surgawi. Akan membackup. Akan memberikan. Akan berperang bagi saya dan bagi anda. Oh haleluya. Tahun ini. 2018. Raponahaleposundurolahanyemo. Lipotokororoposandirkerapate. Liparapatakarara. Tahun 2018. Saya dan anda. Saya dan keluarga saya. Anda dan keluarga anda. Tidak ada depresi. Ulangin kata-kata saya. Dalam nama Yesus. Roh depresi. Roh-roh jahat. Roh-roh depresi. Aku tolak. Keluar dari kehidupanku. Keluar kelamis. Pergi kelamis. Roh-roh jahat yang menimbulkan kesialan-kesialan. Di dalam hidupku. Di dalam istriku. Di dalam suamiku. Kalau ada seorang istri. Di dalam anak-anakku. Roh-roh jahat yang menimbulkan kesialan-kesialan. Menimbulkan sakit penyait. Keluar. Dalam nama Yesus. Aku dan seisi rumah tanggahku milik Tuhan Yesus Kristus. Dan sukses milikku. Dan milik seisi rumah tanggahku. Dalam nama Yesus Kristus. Roh-roh jahat yang menimbulkan kemiskinan. Roh kemiskinan. Aku perintahkan detik ini. Cukup sudah cukup. Engkau memeras uangku. Engkau mencuri uangku. Uang. Dapat uang begitu banyak. Enggak tahu kemana. Memperobat kecelakaan. Apa saja. Hilang. Sekuasa-kuasa roh jahat yang mencuri keuangan. Dalam nama Yesus Kristus. Keluar. Hancur. Aku lumpukan kuasamu. Dalamnya. Malaikat Tuhan. Aku perintahkan berperang saat ini. Dalam nama Yesus. Lipo ramanihanirabotokosokororopotekena. Lipa-lipa. Lipa. Lopo sundoropateninahaliposeki rapoto. Namotokororoposeki. Rapatakaralapata. Lipo sundorolobosika. Rapatakanamosoko. In the name of the Dalam Nama Tuhan. Yesus Kristus. Hallelujah. Amen. 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 Pemirsa. Saya tahu. Anda. Akan dipakai Tuhan. Saya lagi ngomong untuk Anda. Saya peristiawan. Saya peristiawan. Bapak rohanimu. Saya mau sampaikan. Anda akan dipakai. Tuhan secara dasyat dan luar biasa. Dan saya mau sampaikan. Saya bukan satu-satunya. Orang yang dipakai oleh Tuhan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Di Indonesia salah satunya. Negara Indonesia salah satunya. Banyak mereka dipakai. Oleh Tuhan. Di dunia ini. Mengapa tidak hanya satu orang yang dipakai Tuhan secara dasar luar biasa. Supaya jangan menjadi sombong. Sebab segala kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Kalau Anda hamba Tuhan. Melayani di gereja. Melayani di kantor. Melayani di mana saja. Saya dan Anda harus ingat. Jangan sampai menjadi sombong. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Kita harus tahu. Ada sesuatu. Saya terlalu yakin. Ada sesuatu. Yang ada pada saya. Yang Anda tidak punya. Dan saya terlalu yakin. Ada sesuatu yang Anda punya. Yang saya tidak punya. Mari kita memperlengkapi satu sama lain. Mari kita belajar. Mungkin suatu saat. Saya andangan Anda akan ketemu. Kita saling belajar. Mungkin. Bukan mungkin. Saya tahu. Yang menonton video-video saya. Banyak sekali hamba Tuhan. Yang melayani di gereja. Pendeta. Pastor. Hamba Tuhan. Penginjil. Salah satunya Anda. Pemisah. Mungkin saya tidak akan ketemu di muka bumi ini. Karena banyak hal. Tetapi. Percayalah. Kalau saya dan Anda menjaga kesucian. Menjaga kekudusan. Dan satu hal lagi. Jangan sampai. Anda hidup. Tujuannya. Uang. Itu tidak berkenan. Dan akan dipertanggung jawabkan. Di hadapan Tuhan. Judas jatuh. Karena dia. Cinta uang. Sampai dia berkianat. Tuhan Yesus Kristus. Pemisah. Hati-hati dengan uang. Saya dan Anda. Boleh berdoa. Sebab. Berikan uang. Milyaran. Hong Kong Dollar. Milyaran US Dollar. Nah. Masalah. Tetapi. Motivasi kita berdoa. Itu apa? Kalau motivasi. Supaya Anda. Diberkati menjadi berkat. Anda mau. Minta. Bilyunan. Uang. Saya yakin. Tidak akan jadi masalah. Tapi. Motivasi. Kita harus benar. Di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Para pemisah. Saya tahu yang menonton. Bukan. Bukan mungkin. Saya tahu. Anda. Hanya sekedar menonton. Menonton. Tidak mawacung jempol. Atau tidak ke atas atau ke bawah. Tidak ada masalah bagi saya. Anda hanya menonton. Menyerap. Menerima. Untuk pelayanan Anda. Terpujilah nama Tuhan. Saya senang. Dan saya tahu. Anak-anak rohani saya. Pemirsa. Ibu-ibu juga Anda. Akan membuat. Channel YouTube. Dan channel YouTube itu. Akan jadi berkat. Bagi banyak orang. Anda bisa menonton video saya. Tidak harus memanggil saya. Bapak rohani. Juga ada masalah. Saya hanya senang. Jujur. Lahir batin. Dipanggil Bapak rohani. Berarti saya benar-benar. Harus semakin. Dewasa. Kadang-kadang saya. Masih. Suka bercanda. Dan. Harus. Harus juga. Makin dewasa. Harus dewasa. Bercanda yang positif. Tentu. Tapi memang saya kadang-kadang. Terlalu suka bercanda. Pemirsa. Mungkin. Itu Anda juga. Mari kita. Belajar. Belajar lebih dewasa. Kalau Anda nonton video saya. Channel YouTube Budi Hongkong ini. Semua. Saya tidak ada sesuatu. Yang teteng aling-aling. Yang saya lagi joget. Saya upload. Bersama anak. Saya upload. Istri saya memang tidak suka. Tidak suka di public. Di umum. Kadang-kadang saya saja. Saya curi-curi. Kalau Anda nonton video ini. Ada istri saya juga. Di channel ini maksudnya. Pemirsa Ibu Ibu dan Bapak. Bapak. Terima kasih. Anda sudah menonton video ini. Dan juga berlangganan di channel ini. Anda mendukung pelayanan saya. Dengan Anda berlangganan di channel ini. Dan gratis. Dan nonton video-video. Video yang lainnya di channel YouTube Budi Hongkong. Yang saya tayangkan. Atau saya upload secara. Dari bulan Desember 2016. Sekali lagi. Mengapa Anda harus berlangganan. Di channel YouTube Budi Hongkong. Mengapa Anda harus menonton video-video sebelumnya. Supaya Anda tahu alasannya. Apakah supaya Budi terkenal. Supaya nanti ada pemasukan uang banyak. Dari YouTube. Apakah itu alasannya. Anda menonton. Anda menonton. Video-video saya. Baik yang berbahasa Inggris. Kalau Anda tahu bahasa Inggris. Atau yang bahasa Indonesia. Anda menonton. Alasannya apa. Anda akan tahu. Dan Anda akan berlangganan. Sekali lagi. Anda bisa menonton video sudah sebelumnya. Dan Anda bisa membuka YouTube. Terus kemudian Anda semakin dekat dengan Tuhan. Suka baca firman Tuhan. Suka berdoa. Dan ada waktu untuk berpuasa. Anda akan dipakai Tuhan. Secara dasar dan luar biasa. Saya sedang berbicara untuk Anda. Terima kasih. Salam saya dari kota internasional. Dan shalom Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi. Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Amin. Amin.